Ada Dirjen WHO juga di sana datang ke acara ini Kemudian apa yang menjadi signifikan dalam pertemuan ini Dengan kehadiran Dirjen WHO Tedros Adano, Ibu Nadia Jadi pertemuan ini diadiri oleh Dirjen WHO secara langsung In personal, beliau datang bersama tim Tapi kita juga punya beberapa delegasi Baik itu seperti Executive Director daripada Global Fund Kemudian juga CEO dari Bill & Melinda Gates Juga ada dari Fines, Cepi, dan juga World Bank Tentunya kalau kita berbicara mengenai kedatangan Pak Tedros ini sendiri Ini artinya suatu komitmen yang kuat Sebagai dukungan terhadap inisiatif-inisiatif di bidang kesehatan Yang diusung oleh Indonesia selama presidensi kita Jadi termasuk tadi bagaimana FIF yang merupakan Tentunya kita menempatkan WHO sebagai badan kesehatan dunia Tentunya tetap menjadi sentral daripada penanganan masalah kesehatan ke depannya Dan ini tentunya dengan kedatangan Pak Tedros ini Membuktikan bahwa secara global pun Badan kesehatan dunia mengakui bahwa pentingnya Adanya suatu mekanisme yang lebih permanen Dalam persiapan pandemi ke depan ini Dan juga kalau kita berbicara mengenai universal verifier Ini juga kita tahu bahwa WHO di dalam international health regulation Ini juga mengatur tentang pelaku perjalanan luar negeri Jadi memang kalau kita melihat bahwa bagaimana menghubungkan Kemarin baru saja WHO itu melakukan World Health Assembly Jadi prioritas-prioritas kesehatan di bidang apa saja Dan juga tentunya dengan kedatangan beliau Ini merupakan dukungan secara politik Terhadap inisiatif-inisiatif yang dikembangkan oleh Indonesia Selama presidensi kita